Intro Baik mitra 104,6 FM Kembali bersama saya Shanti Putri Untuk di obrolan pagi kali ini Dan kita masih membahas tentang Penghapusan denda dan piutang PBB P2 Bersama dengan Kepala BPKPD DRS GD Sudiarta Widiana MSI Nah untuk kali ini Karena kita sudah membuka Kesempatan kalian untuk Menelpon di 23455 dan sudah ada penelpon Yang masuk kita jawab terlebih dahulu Halo selamat pagi Dengan siapa dimana? Halo selamat pagi Baik dengan siapa dimana Bapak? Halo Mas Ayah Baik silahkan pertanyaannya Bapak Mau tanya Untuk pembayaran perhatian Bagaimana caranya kita Mendapatkan Atau syarat-syaratnya Bisa Mendapatkan Apa namanya SPPT Pembayaran pajak Untuk penggunaan Bangunan itu Bagaimana cara mendaftarkannya Kemana kita mendaftarkannya Dan apa syarat-syaratnya Itu saja saya rasa Baik terima kasih Baik terima kasih Bapak untuk pertanyaannya Jadi ini terkait Cara untuk mendaftarkan Mendaftar Dan juga syarat-syaratnya Seperti itu Pak ya Lalu kami juga masih membuka Di belakang Di belakang penelpon sebelumnya Apakah masih ada penelpon yang Ingin bergabung? Baik nampaknya Belum ada Dan kita jawab dulu Bapak Untuk pertanyaan dari Pertanyaan pertama ini Silahkan Bapak Terima kasih deh Santi Jadi pada pertanyaan yang pertama Pak Asti ya Kalau satu tulang Jadi untuk Mendapatkan SPPT baru Itu ada Caranya cukup Cukup Apa istilahnya Hanya dua syarat saja Dua syarat saja Dua syarat saja Itu menyampaikan Apa istilahnya Mengajukan Apa istilahnya Fotokopi Ya ada formulir Yang kami berikan nanti Ada formulir Ada formulir Untuk pendapatan SPPT baru Dengan Menambarkan fotokopi Sertifikat Dan KTP Sertifikat juga KTP Ya Dan KTP Sebagai Bukti sah Kepemilikan Ketisitikat Dan KTPnya Itu diajukan kepada kami Nantinya akan Kita proses Dalam Ya Bisa disampaikan Melalui sedahan Jadi Desanti kita sampaikan dulu Kita punya juga Istilahnya UPTD Petugas kami Yang Yang posisinya Di kecamatan Di kecamatan Ya Jadi Satu UPTD Membahai tiga kecamatan Dulu namanya sedahan ini Ya Sekarang Karena sedahan dirubah Nama klaturnya Menjadi UPTD Unit Karena Daerah Itu Ada Tiga wilayah Itu kan Wilayah barat Itu Membahai Tiga kecamatan Tejak Berogak Busung Biyu Dan Seriret Itu wilayah barat Wilayah tengah Buleleng Banjar Dan Sukasada Dan wilayah timur Tejak gula Kupur tambahan Dan sawan Jadi Bagi Bagi Masyarakat Bapak Ibu yang Mengurus pajak Bisa melalui PTD kami Jadi Tidak mesti langsung Datang ke Kantor BPKPD Tapi bisa Melalui Perwakilan kami Luas kami yang ada di kecamatan Oke Berarti Tiap-tiap kecamatan Itu sudah ada Jadi jika ingin Mendaftarkannya Itu cukup ada Mengisi formulirnya Lalu juga Membawa sertifikat Dan juga fotokopi Jadi seperti itu Untuk pertanyaan pertama Jadi sudah dijawab tuntas Seperti itu Pak ya Dan mari kita menunggu Penelpon berikutnya Bapak Mungkin tadi juga Sempat disinggung Bahwa Kebijakan Untuk penghapusan denda Dan piutang PBB B2 ini Salah satu faktornya itu Karena Covid-19 ini juga kan Pak ya Dan ini juga berhubungan Dengan ekonomi masyarakat Lalu Jika memang Virus ataupun Covid-19 ini Sudah berakhir Apakah kebijakan ini Juga berakhir Atau bagaimana Jadi untuk Tagihan piutang pajak 2020 ke bawah Itu secara otomatis Sudah dihapus Dendanya Jadi kami berharap Nah disamping Kami juga memberikan Relaksasi keringanan Kepada masyarakat Di dalam Memenuhi kewajibannya Membiasi pajak Itu kan Juga sebagai Apa Sebagai respon Perangsang Untuk Segera mungkin Belunasi pajaknya Oke ada respon juga ya Kita tunda dulu Bapak Kita angkat dulu Penelpon berikutnya Halo Selamat pagi Dengan siapa di mana Halo Oke Selamat pagi Selamat pagi Pak Om Swastiastu Om Swastiastu Bapak Narasumber 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 Untuk pajak BBB kan saya sudah banyak Cuma Tak bisa diperinan Untuk tanah PKD Ya Pak ya Bapak Kalau tanah PKD kan Bukan milik pribadi Bapak Narasumber Itu milik desa Bapak di desa Kita sebagai Warga desa Kerama Itu kan Kena urunan-urunan ini Bukan gak mau bayar Jadi ada keringanan Misalnya Tapi kalau bangunan Karena milik kita sendiri Bangunannya lah Tapi bangunannya Biasa-biasa saja Mudah-mudahan Mendapat beratang Sehingga Pajak jadi lebih ringan Saya lihat Saya ukur Yang baru Pak Tidak mau nanya Karena sana Tiba-tiba 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 Yang ini Yang gak terima dari Pajak Yang dikandung Itu kan dari BBB Itu dari PKD Terima kasih Kalau itu dimanfaatkan Ya Dan itu kan dimanfaatkan Untuk perumahan Jadi itu yang dikenakan Oke jadi Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan Untuk pajak BBB itu Gitu gini Apa istilahnya Yang menjadi ukurannya Itulah Jadi bukan Bukan kepemilikannya Bukan Bukan Statusnya Bukan Tapi Pemanfaatannya Oke Jadi siapapun yang memanfaatkan Dia yang Dia yang dikenai pajaknya Seperti itu ya Pak ya Nah walaupun belum ada Sertifikat Resmi Miliknya Tapi kalau itu sudah dimanfaatkan Oleh masyarakat Itu yang dikenakan pajak Oke Jadi pemiliknya tetap tidak Dikenakan sama sekali Ya terkuali mungkin Untuk Fasilitas umum Itulah Fasilitas umum Tempat ibadah Itu baru kita bebaskan Terhadap BBB Oke Jadi tempat ibadah Itu tidak kena Tapi untuk kegiatan yang lain Siapapun yang menganfaatkannya Dia yang akan dikenai pajak Seperti itu ya Baik Bapak Itu untuk pertanyaan kita kedua Dan sembari menunggu Pernyataan berikutnya Bapak Bisa mungkin dilanjutkan dulu Terkait pertanyaan tadi Dari Shanti Apakah tadi Sempat dikatakan bahwa 2020 ke bawah Itu memang sudah dihapuskan Dan 2021 Kembali Dikenai pajak Dikenai denda Seperti ini Pak ya Jadi untuk pajak Itu Apalagi Untusnya Untuk pajak BBB2 Itu pengenanya kan per tahun Per tahun Jadi setiap tahun Kita melakukan penetapan Jadi untuk penetapan 2020 Itu secara otomatis Nah Kalau ada Tunggakan 2019 ke bawah juga Itu secara otomatis Akumulasi pajaknya Dendanya Dihapus Dihapuskan total Yang 2020 Kan belum ada denda Manakala Melewati batas waktu Pembayaran Baru kena denda Jadi dari Jadi dari darun 2020 Pertama kita Sedangkan relaksasi Jadi batas waktu Pembayaran pajak Untuk Pertahunya Biasanya kan Diatur temponya Di bulan September Tanggal 30 Sekarang Relaksasi menjadi Desember Di akhir Desember Nah Sampai Sampai Relaksasi terhadap Batas waktu Pembayaran Juga terhadap Dendam-dendam pajak Yang Menjadi Tunggakan Di tahun sebelumnya Itu sudah Dihapus secara otomatis Dalam sistem Sampai selama Besok Itu kan 2021 Ada kata Ada Ketepan pajak Dan terlambat dibayar Itu akan Dikendayakan Denda kembali Tapi itu yang Di 2021 2001 aja Yang 2020 Kebawah Tetap Tidak 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 Dicantumkan Tidak Oke Jadi bisa dibilang Juga kebijakan ini Berlakunya sampai Akhir 2020 Seperti itu Iya Untuk dendanya Oke Untuk dendanya Berarti itu Sampai akhir 2020 Nah selanjutnya juga Bapak ya Terkait Dari kebijakan ini Apakah kebijakan ini Juga nantinya Akan berdampak Pada realisasi Pendapatan tahunan daerah Juga Bapak Atau bagaimana Iya Pasti berdampak Yang pertama Terhadap Target Yang telah kita Tentangkan Karena Di dalam Apa istilahnya Potensi pajak Kita kan sudah Menuntung juga Denda-dendanya Hanya ada koreksi Terhadap Target Pajak yang telah kita Tetapkan Yang Yang di awal Saya sampaikan Di atas 20 Sekarang sudah Di bawah 17 Miliar lah Ada penurunan Target Terhadap Terhadap pajaknya Itu ya Bapak Nah tadi juga Sempat disinggung Bapak Terkait ada Gebiar pajak itu Nah kita sekarang kan Masih bisa dibilang Memang sudah new normal Tapi Tetap harus ada Protokol-protokolnya Itu kan Bapak ya Lalu untuk Gebiar pajak ini Tentu kan harus Ke masing-masing wilayah Atau bertemu Secara langsung Ini apakah Di semua wilayah Seperti itu Atau zona-zona Tertentu saja Oh gitu Jadi saya korisi sedikit Jadi biar tidak salah Kami sekarang polanya Untuk ke desa Tidak ke desa Tapi ke dusun Ke dusun Ya ke dusun Langsung Kenapa ke dusun Karena untuk Untuk menulasi kerumunan Jadi jumlahnya Biar Tidak lebih dari 30 orang Itu protokolnya Seperti itu kan Ya kami Terpaksa Jeput duanya Sampai ke dusun Ya ke dusun Dengan Tetap memperhatikan Protokol kesehatan Menggunakan APD Maupun menjaga jarak Dan lain sebagainya Untuk menghindari Penyebaran COVID ini Kita juga Masih melaksanakan Gebiar Utamanya bagi Wilayah nih Bagi wilayah Maka desa Maka di dusun Yang statusnya Hijau Yang kalau sudah merah Ya kami Tunda dulu Menunggu Kondisi Statusnya Biar menjadi hijau dulu Baru kita masuk Lagi ke Dusun Ke desa yang bersangkutan Oke Nah karena sudah ada penelpon juga Lagi yang masuk Bapak kita angkat dulu Penelpon kita berikutnya Halo Selamat pagi Dengan siapa di mana Om Swastiastu Om Swastiastu Dengan siapa di mana Yang Pak Murah Pak Murah Terima kasih Di atas tempatannya Mau mohon tanya Ini sih Pak Narasumber Mau menanyakan Seandainya Tata itu Sudah dibanguni Ternyata Ternyata Lama itu sudah dibanguni Tetapi masih Dikenai Tanahnya saja Bangunannya belum Nanti Bagaimana itu Tidak bermasalah Nanti Bagaimana prosesnya Tentang PBB-nya itu nanti Baik tanah Maupun bangunannya itu Pak Itu menanyakan itu Yang kedua Kemudian tadi sudah Pak Ribok Menanyakan Tanah Tanah desa Ayahan desa itu Tetap Dikenai juga Pajaknya sama Seperti tanah Seperti tingkat biasa Itu Pak Ya Nah kemudian Kadang-kadang Tidak tepat itu Luas bangunannya Luas tanahnya Di desa itu Dulu kan belum ada Perona Bagaimana prosesnya Supaya Kenapa Ayahnya Sesuai dengan Luas tanah Bangunannya Begitu Karena Mungkin sudah ada Alifungsi Tidak mungkin Dibagi Tanah itu Kepada keluarga Kemudian Tapi Tetap Dikenai Seperti dulu Nah Ini merasa keberatan Bagaimana prosesnya Untuk bisa Menyesuaikan Sesuai dengan Luas tanah Luas bangunannya Juga besar sekali Walaupun tanah desa Di pinggir jalan Besar Tidak Kayaknya Padahal Tidak sesuai Mungkin dulu Bagaimana caranya Ngukur Tidak tepat Hanya itu saja Pak Terima kasih Om Shanti 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 Om Terima kasih Bapak Ngura Baik Untuk Oke Kita angkat dulu Penelpon berikutnya Karena tadi sudah ada Pak Ngura Untuk sekarang Halo selamat pagi Dengan siapa di mana Pagi Gungde nih Oke Gungde Selamat pagi Bapak Natsumber Ini cuma menanyakan Misalnya diapuskannya Itu misalnya dari bulan Lima tahun Misalnya dari Ke bawah Tahun 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 Cuma setahun Yang dibebaskan Untuk lima tahun itu Pak Jadi itu saja Sudah disuruh Ditanyakan Karena Misalnya Dari 2005 Dia tidak bayar Sampai 2029 Jadi apa Setahun saja Dia dibebaskan Atau Lima tahun Dia dibebaskan Itu saja Pak Terima kasih banyak Waktunya Om Santai Santai Baik Terima kasih Gungde Baik Bapak Kita sudah memiliki Dua pertanyaan Dan yang pertamanya Dari Pak Ngura Yang pertama Yang ingin menanyakan Mengenai proses PPP tanah dan bangunannya Lalu Untuk Proses bisa menyesuaikan Antara pajak Dan menyesuaikan lagi Dengan Luas tanah dan bangunan Seperti apa Serta ada Gungde juga Jika memang kita itu Sudah memiliki denda Mungkin ya Selama lima tahun Itu apakah yang dihapuskan Hanya satu tahun Atau mungkin Sampai lima tahunnya Seperti itu Oke Mungkin bisa dijawab dulu Dari pertanyaan Pak Ngura Saya jauh dulu dengan Pak Ngura Jadi Andai kata Objek pajaknya berubah Kan Setelah adakan Mumpama ada persetipikat Dulu kan tidak ada persetipikat Sudah ada persetipikat Setelah diukur Ternyata berbeda Antara SPPT dengan persetipikat Maupun tadi Dulu ada bangunan Yang Luasannya Itu kan 50 meter persegi Karena ada penambahan Menjadi 100 meter persegi Itu bisa mengajukan Pembetulan kepada kami Jadi nanti Kami akan berikan Belangku Belangku Pembetulan Pembetulan Ya silahkan datang Ke sendahan Betul kan Ke PTD kami Maupun ke Langsung ke kantor Duta KPD Untuk memohon Pembetulan Duku perbaikan Terhadap Objek pajak tersebut Ya Jadi kami akan Berikan belangku Sedangkan diisi Sesuai dengan Data realnya Itu kan Tetap juga Kalau itu Ada perbaikan Di PTD Silahkan Ketikatnya juga Dipotokopikan Biar kami bisa Rubah Biar tema kami Sesuaikan Dan kami nanti Akan terdebitkan Di PTD baru Sesuai dengan Kondisi real Daripada Objek pajak tersebut Dan tanah Dan bangunan tersebut Jadi ada Pembetulan Nanti Nanti akan ada Verifikasi Tugas kami Untuk mengecek Langsung ke lapangan Itu nanti Mekanismenya Oke Jadi Bisa meminta Pembetulan pajak Seperti itu ya Pak Lalu juga untuk Proses bisa Menyesuaikannya itu Bagaimana Pak Nanti kan ada Setelah diisi Istilahnya Yang berlangku Yang kami sampaikan Nanti akan kami Ketifikasi Kami juga akan Melakukan penyesuaian Berarti langsung ya Pak Ya ada proses Ada proses Di database kami 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 Silahnya Sesuaikan Kami rubah Nantinya tahun depan Ada SPT Bahkan muncul SPT baru Sesuai dengan Kondisi real Yang baru ya Yang diajukan oleh Wajib pajak Itu untuk Perubahan SPT Oke Jadi itu untuk Pertanyaan dari Pak Ngura Sudah terjawab ya Pak Lalu untuk Pertanyaan dari Gongde Ini mungkin Yang dimaksud Untuk 2020 Kebawah Seperti itu ya Pak Di awal Sudah kami sampaikan Bahwa ya Denda pajak itu Dihapus Dari 2020 Kebawah Kebawah nih 19 18 17 Mungkin sampai Mungkin ada Pertanyaan Tahun Tahun 2006 Betulah Itu semua Dihapus Dendanya Ini ya Bukan pokoknya Biar tidak salah Jadi dendanya Dendanya yang dihapus Oke Berarti Kembali Seperti Pernyataan Awal tadi ya Pak Bahwa Semua penghapusan itu Dari 2020 Kebawah itu Memang sudah Dihapuskan untuk Dendanya Bukan pokok pajaknya Seperti itu ya Tinggal membayar Pokok pajaknya saja Oke Jadi seperti itu Untuk Dari Pak Ngurah Dan juga Gungde Itu sudah terjawab Semua Lalu Bapak Ini Mungkin Seperti ini juga Bapak ya Tadi sempat disinggung Terkait COVID lagi nih ya Kita tidak bisa Lepas dari Yang namanya COVID-19 Apa memang Banyak masyarakat Yang mendungga Pajak PBB ini Sebelum COVID terjadi Sebenarnya sih Kalau boleh Kita sampaikan Di sini Sebenarnya Masyarakat tinggi Untuk bayar pajak Kenapa saya bilang Tinggi Karena Banyak Kepala desa Dan juga Lurah Berharap Dan mohon Kepada kami Untuk Daksikan Kemungutan Kebiar Pajak Dan kami Sudah lakukan Sebenarnya Itu kan Sebagai tolak ukur Bukti bahwa masyarakat Antusias lah Untuk bayar pajaknya Pertama yang Bagi mereka Yang tidak bisa Menggunakan IT Yang masih Konvensional Masyarakat kita Di desa kan Lebih banyak petani Otomatis Yang mungkin Peratannya Yang mereka Belum punya HP-nya Dan lain sebagainya Yang bikin pengetahuannya Yang harus Kita tetap layani Secara konvensional Dengan sistem Ceput bola Ini banyak yang Yang masyarakat Yang mau bayar pajak Cuma karena Keterbatasan Sonasi Kami juga harus Menghitung Menghitung Dan melihat Kondisi Pandemi Saat ini Bila mana itu Sona merah Sementara kami Tangguhan dulu Tapi untuk yang Sona-sona hijau Kami tetap Turun dan kami Tetap layani Oke Jadi cepat ya Kita masih menggunakan Sona seperti itu Oke Bapak Satu pendekun terakhir Mungkin Kita angkat terlebih dahulu Halo Selamat pagi Dengan siapa Di mana Saya Nardu Berasa Halo Sangat menarik Ini terutama sekali Masalah perpajakan Karena dengan Pajak itu Berarti negara Bisa melakukan Suatu kegiatan Kegiatan Di samping Itu juga Yaitu Pemerintah Bericam Memberikan Pelayanan Yang maksimal Yaitu Nah Tadi Saya dengar Dari Pernyataan Atau Wawancara Dari Ibu Putri Betul Putri ya Putri ya Ya Menyatakan bahwasannya Dengan Bapak Ketua BKD Bahwasannya Ada objek pajak Tetapi subjek pajak itu Tidak diketahui Alu tidak salah Dengar ya Itu Sehingga timbul Pertanyaan Apakah itu Merupakan Tanah Negara Ataukah Baru Tahun ini Tidak ketahui Ataukah Sudah beberapa Tahun Tidak diketahui Subjek Pajaknya Dan kemudian Mungkin Juga Objek pajaknya Ada Tetapi Subjek Pajaknya Itu Sudah Berubah Kemanfaatannya Misalnya Kemanfaatannya Yang dulu Misalnya Dia merupakan Yaitu Kebun Berubah Sekarang Menjadi Kuburan Mungkin Saja ya Bu ya Karena Masyarakat Membutuhkan Kuburan Nah itu Bagaimana Dengan Ketentuan Pajaknya Itu Apakah Berlaku Ketentuan Sebagaimana Undang-Undang 28 Tahun 99 Itu yang Pertama Yang Kedua Kami Sebagai Pegawai Negeri Saya Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Jangan Kami Maaf Itu ya Kalau kami Bukan Berarti Semua Warga Negara Saya Pegawai Negeri Saya Adalah Laskar Tidak Berguna Ya Sudah Pensiunan Apakah Ketentuan Pensiunan Yang Sudah Berlaku Dari Tahun 2019 Sekarang Ini Berlaku Atau Tidak Lalu Kemudian Kalau Berlaku Sedangkan Kita Belum Menerima SPT Sebagai Bukti Untuk Kita Melakukan Pembayaran Apakah Bisa Dipergunakan Bukti Yang Dulu Sebagai Alat Bukti Untuk Pembayaran Pajak Sehingga Jangan Terlambat Karena Tidak Salah Saya Dengar Juga Yaitu Denda Pajak Itu Sampai 2019 Kalau Tidak Salah Ya Pak Mudah-mudahan Tidak Salah Saya Dengar Berarti Tanggal 2020 Apakah Berlaku Juga Denda Pajak Tidak Kena Karena Sekarang Ini 1 September Itu Akhirnya Kan 31 September Pendudupan Atau Akan Diperpanjang Kita Menunggu Siaran Dari Pemerintah Sudah Itu Yang Terakhir Bagaimana Dengan Wajib Pajak Yang Belum Pernah Menerima Surat SPT Selama Lima Tahun Padahal Itu Kewajiban Dari Dinas Itu Sendiri Harus Menyampaikan Untuk Cepatnya Dan Lancarnya Pemutan Pajak Sebagai Wajib Pajak Yang Harus Membayar Pajak Karena Kewajiban Kita Untuk Mendukung Negara Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Demikian Saja Terima Kasih Mudah-mudahan Yaitu Pemerintah Dalam Ini Yang Sekarang Ini Tidak Menuju Pada Krisis Tapi Akan Menuju Pada Yaitu New Normal Dimana Kita Ekonomi Kita Mulai Bergerak Dengan Sebelumnya Dengan Bapak Siapa Pak Narde Beratan Terima kasih Pak Narde Untuk Pertanyaannya Dan Juga Partisipasinya Bapak Ini Lumayan Kritis Ini Bapak Mungkin Untuk Pertanyaan Dari Pak Narde Bisa Dijawab Satu Persatu Dulu Bapak Mungkin Dari Ketentuan Pajaknya Yang Dari 2019 Itu Tadi Kita Sudah Sempat Menyatakan Bahwa 2020 Sampai 2020 Seperti Itu Pak Jadi Terima kasih Bapak Narde Sudah Mendukung Program Pemerintah Sudah Menyampaikan Bahwa Pemerintah Pembangunannya Berdasarkan Pajak Jadi Untuk Pada Yang Pertama Yang Menyakut Dengan Penghapusan Pajak Pemhapusan Pajak Itu Bagi Objek Pajak Yang Tadi Sudah Sampaikan Di Awal Yang Yang Pertama Yang Berubah Kondisi Realnya Di Lapangan Berubah Pemahapatannya Yang Dulu Mungkin Jadi Tanda Kebun Maupun Perumahan Itu Berubah Menjadi Jalan Maupun Setri Dan Sebagainya Otomatis Karena Berubah Menjadi Pasas Umum Otomatis Di 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 Hapus Dia Ditang Pajak Jadi Itu Langsung Otomatis Lalu Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dari Segi Pekerjaan Yang Dilakukan Oh Dulu Ada Program Begini Dulu Kan Di 2019 Ada Kenaikan EJOP Kenaikan Beban Pajak Yang Tukup Tinggi Terhadap PBB Nah Disana Masyarakat Memohon Keringanan Jadi Ada Penghitungan Penghitungan Terhadap Objek Pajaknya Mumpun Subyeknya Objek Pajaknya Di mana Luasan Di mana Itu Ada Pengurangan Pengurangan Nilai Pajaknya Disamping Objek Terhadap Subyek Tadi Sudah Sampai Kalau Bagi Pensunan Mungkin Karena Sudah Tidak Apa Bekerja Lagi Dan Berpenghasilan Seperti PNS Dulu Itu Ada Pengurangan Ada Persentase Pengurangan Nah Sekarang Gue Sampaikan Untuk Tagihan Pajak 2020 Itu Sudah Dilakukan Pengurangan Secara Otomatis Secara Otomatis Tanpa Ada Permohonan Tapi Semua Wajib Pajak Sudah Dikurangi Secara Jabatan Disisilahnya Kalau Kami Atau Kami Istilahkan Diberikan Stimulus Stimulus Yang dulu Bayar Seharusnya Bayar 1 juta Dikurangi 60% Coba Bayar 400 ribu Itu Secara Otomatis Sudah Diberikan Kepada Seluruh Masyarakat Seluruh Masyarakat Kepada Seluruh Wajib Pajak Bukan Buka Tidak Lagi Mengajukan Permohonan Oke Berarti Untuk Bukti Yang Dulu Bisa Digunakan Atau Tidak Tidak Perlu Ya Lalu Untuk Yang Ketiga Untuk Wajib Pajak Yang Belum Menerima SPT Seperti Bagaimana Jadi Bagi Wajib Pajak Yang Belum Menerima SPT Itu Dapat Meminta SPT Pernama Kepada Aparat Kami Yang Ada Di Kecamatan Maupun Melalui Kepala Desa Kepala Desa Kepala Lurah Jadi Kepala Desa Lurah Itu Akan Mencampaikan Kepada Pedugas Kami Terdekat Yang Ada Kecamatan Atau Bukan Langsung Ke BPKPD Oke Bisa Ke BPKPD Seperti itu Pak Oke Bapak Jadi Semua Pertanyaan Dari Narasumber Untuk Dari Penanyaan Dari Pembangunan Sudah Terjep Tuntas Seperti Itu Pak Ya Mungkin Ada Closing Statement Yang Ingin Bapak Sampaikan Terkait Topik Kita Kali Ini Baik Terima Kasih Desa Santi Jadi Harapan Kami Karena Pembangunan Pajak Adalah Salah Satu Partis Pesimak Kita Dalam Masyarakat Pembangunan Harapan Kami Agar Masyarakat Yang Punya Kewajiban Untuk Banyak Pajak Agar Dibayar Sesuai Dengan Tepat Waktu Tepat Waktu Dan Agar Bisa Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Buleleng Bali Dan Indonesia Secara umumnya Jadi Bayar Pajak Tepat Waktu Awasi Pengguna Oke Bayar Pajak Tepat Waktu Awasi Pengguna Seperti Itu Pak Oke Ternyata Kita Sudah Satu Jam Bersama Bapak Dan Sudah Ada Beberapa Penelf Yang Masuk Ke 23455 Tentunya Santi Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Partisipan Yang Sudah Mau Mengikuti Jalan Topik Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Bapak Gede Karena Sudah Mau Hadir Menjadi Narasumber Kita Kali Ini Dan Untuk Mitra 146 FM Yang Mungkin Tadi Sempat Terlewat Jika Kalian Juga Ada Yang Memiliki Pertanyaan Dan Belum Sempat Terjawab Pada Hari Ini Bisa Langsung Menuliskannya Di kolom Komentar Dan Kami Pasti Akan Membantu Menyalurkannya Kepada Bapak Gede Seperti Itu Jadi Untuk Kalian Sekali Lagi Santi Ucapkan Terima Kasih Dan Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Santi Tutup Dengan Selamat Pagi Terima Kasih Sampai 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 Sampai